Pemirsa dalam satu hingga dua hari ke depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil alih penanganan kabut asap di Riau. Presiden menyampaikan hal ini melalui akun Twitternya. Presiden SBE berkicau soal kabut asap Riau Kamis malam sebanyak dua kali. Selain akan mengambil alih penanganan kabut asap, Presiden juga meminta para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk mencegah dan menangani asap. Saat ini kabut asap semakin parah, upaya pemadaman dengan cara hujan buatan dan pemadaman darat belum bisa diatasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 53.000 warga terserang penyakit akibat kabut asap.